karena lagi apa ya karena aku lagi ketemu Evelyn dan misalnya aku ngeliat aku pasien juga di sahabat aku biasa lah ya dia kan lagi ketemu sama cowok bisonya gitu aja sih jadi ketempatan kemarin yaudah deh akhirnya dibilang yaudah Pak ayo dong kakak kasih tau dong kalau orang itu memang dirasakan sejak lama kok gimana dari dulu sih udah dari dulu termasuk anak-anak sekarang ini kan membuka jasa buat teman-teman di media sosial aja dulu gitu kan kalau teman-teman seberapa ini sih Mbak bisa membaca masa depan ya bisa lah pokoknya salah satunya mungkin Mbak yang lagi rame mungkin nanti saya diramalkan nanti abang duluan jadi tester pertawanya ya Aduh kalau ngomongin itu nanti kalau gue kan sekarang kalau untuk masalah Vicky kan sebagai lawyer ya jadi aku kayaknya ada sulit menempatkan di sini kecuali kalau aku pas di sini aku bebas mau ngomong apapun fungsi nanti mendahului hakim benar jadi aku nggak bisa gitu ntar ngomongin yang lain-lain lagi di sini tapi menurut aku udah tahu kalau ngelihat pasangan Amanda Billy nih contohnya seperti apa yang masih lagi sirau nih yang lagi sirau lagi rame nih ya intinya kan dua-duanya udah saling cinta ya kan walaupun awalnya mungkin pada iseng-iseng ya kan walaupun awalnya mungkin Amanda juga sempat-sempat ya ada salah satu di bintang tamu waktu itu pokoknya ada omongan Billy yang membuat Amanda nangis jadi tapi kan sekarang akhirnya mereka saling mencintai ya semoga cintanya itu membuahkan hasil menjadi sebuah perkawinan kan di selanjutnya banyak rintangannya sih pastinya ya tapi kalau bakalan nikah sih kayaknya masih perlu prosesnya masih agak panjang nih semoga aja mereka bisa kuat oke oke tapi bakalan bakalan hubungannya bakalan panjang nggak kira-kira kalau buat dari mandanya sih pastinya pengennya panjang tinggal dilihnya aja gitu mudah-mudahan dilih tiga kali ini udah memutuskan memang untuk benar-benar berikah ya wajibnya keduanya beda agama Mbak betul makanya kan aku bilang bakal banyak banget rintangan yang mereka akan hadapi tergantung mereka kuat atau enggak gitu nanti kalau gue bilang nggak jadikan kasihan juga jadi pokoknya kita doainnya baik-baik aja kalau yang lebih berikah ya berikah ya berikah ya berikah ya terima kasih terima kasih